Halo semuanya, selamat datang di channel Kitsugi Kembali lagi bersama gue Rian Dan di video kali ini kita bakal ngebahas hero baru Yang bakal hadir di Lost Saga Origin Ini namanya Sides Dan ini merupakan hero rare dan ini hero nomor 229 Dan by the way ini kan size gue level 50 ya Ini karena Disini kan gold gue Ya lumayan gitu ya Jadi Kita beli yang paling mahal Nah disini ada EXP level 50 Jadi otomatis pada saat gue terima Gue langsung level 50 size ya disini Dan by the way ini gue banyak di test server ya Jadi Anggap lah semacam early access untuk di Lost Saga Origin Dan kita lihat aja langsung ke hero nya ya Ini untuk tampilan yang versi laki-laki ya Kemudian ini yang versi perempuan Oke yang pertama kita masuk ke basic attack nya terlebih dahulu Disini size ada 4 basic hit ya Satu, dua, tiga, empat Disini untuk basic hit yang ketiganya lifter seperti ini Terus juga untuk basic hit yang keempat Itu memberikan efek feint ya kepada musuh yang jatuh Tapi untuk basic hit pertamanya tidak memberikan efek lifter ya kepada musuh yang feint Dan juga untuk basic hit yang sendiri disini bisa di jump cancel ya Seperti ini di hit pertama Hit kedua Hit ketiga dan juga di hit keempat Terus juga di bawah sini kalau kalian lihat ya disini size memiliki gauge ya Ada 4 gauge nya disini dan ini gauge nya bakal reset ya kalau kita ganti hero Tetapi untuk pengisiannya sendiri disini cukup cepat Disini bisa terisi walaupun kita posisi lari dan juga posisi standby ya Diam seperti ini Dan ini gauge nya gak bakal terisi kalau kita bertahan Menyerang Ataupun lompat ya Nah kegunaan dari gauge nya sendiri disini kita Kalau pencet hold D ya atau D tahan seperti ini Karakter kita bakal mengecil dan kita mendorong musuhnya ya Seperti itu dan ada efek lifter sedikit ke atas ya Dan ini bisa disambung ke basic attack seperti ini Dan ini bisa diloop juga ya sampai beberapa kali Karena seperti yang kalian tau ya Tadi gue mention untuk hit yang ketiganya kan lifter sedikit ya Jadi bisa disambung lagi ke hold D nya Buat di combo loop seperti ini At least bisa diulang sampai 3 kali ya Pokoknya tergantung dari timing combo kalian Kemudian juga untuk D hold ini Dia sama seperti basic attack juga bisa di jump cancel Jadi pada saat D hold kalian bisa langsung lompat ya Seperti itu Dan ini bisa di follow up untuk ke jump attack nya Jadi jump attack nya disini ada 3 hit ya 1, 2, 3 seperti ini Efek hit pertamanya seperti ini Hit kedua Hit ketiga Dan disini untuk hit box nya sendiri sebenarnya gak terlalu besar ya Dan juga penggunanya sendiri cukup terbatas Terus biasanya sih buat disambung dari hold D nya tadi ya Jadi dari hold D nya gue jam cancel Bisa disambung ke air attack seperti ini Dan efeknya simple aja ya Cuma knockback sedikit ya Kemudian untuk jump attack nya juga ada yang versi D tahan ya Seperti ini ya Dan ini efeknya kurang lebih sama seperti yang D hold nya ya Cuma bedanya dia yang versi lompat gitu ya Jump attack Nah untuk aerial string nya ini ya Yang hold D nya ini sebenarnya ada beberapa follow up ya Dan sebelumnya gue pengen bilang ya Bahwa combo nya size ini sebenarnya cukup ribet ya Karena banyak kombinasinya Tapi gue bakal coba untuk jelasin semudah mungkin Biar kalian bisa cepet hafal pake hero ini ya Dan by the way untuk hold D ini juga ada efek yang berbeda ya Tergantung dari timing kita pencet hold D nya Karena kalo kita misalkan langsung ya Gue lompat terus pencet D hold ya Nah itu kan posisi karakter kita agak sedikit ke atas ya Tapi kalo gue kasih delay ya Gue agak rendah untuk pake D hold nya Nah ini karakter kita langsung di ground ya Posisi ground Dan itu bisa disambung ke basic attack lagi seperti ini Jadi tergantung timing Efeknya beda-beda ya Jadi bisa disesuaikan dengan kemauan usernya gitu Dan by the way untuk air hold D nya ini Bisa disambung juga ya Dari basic attack yang keempat setelah bounce nya Jadi misalkan gue contohkan seperti ini Nah kalian bisa Lanjutkan seperti itu ya timing nya Karena untuk hitbox dari yang A hold D nya ini lumayan besar ya efeknya Jadi untuk bounce yang rendah pun kadang-kadang masih bisa kena Seperti basic yang keempat tadi ya Walaupun bounce nya gak terlalu tinggi Tapi bisa disambung ke A hold D nya Oke sekarang kita kembali lagi ke air hold D nya Disini kita ada beberapa follow up yang bisa dilakukan Yang pertama untuk dash nya seperti ini setelah air hold D Kita bisa atur posisi ya Pokoknya sesuai dengan dash yang kita lakukan Bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan Ataupun serong ya kalau kalian mau Seperti itu Dan ini untuk hit nya sendiri Karena hitbox nya kecil ya Literally karena kita mengecil Jadi menurut gue pribadi sih sebenarnya kurang efektif ya Dan ini bisa disambung lagi ke D hold lagi Tapi akan menggunakan gage nya Per hit nya Jadi kurang efisien ya Kalau dari segi pemakaian gage nya Jadi serangan ini Kalau bisa sih gak perlu terlalu sering digunakan ya Karena menurut gue cukup boros sih buat penggunaan gage nya Atau langsung untuk follow up yang lain Kita bisa juga pencet D ya setelah mengecil Dan ini kita ada follow up nya untuk lifter seperti ini Dan untuk follow up ini direkomendasikan Lu misalkan dari posisinya di sebelah kiri ya Kan ke kanan kita menyerangnya Nanti untuk follow up nya itu Lu serangnya ke sebelah kiri lagi ya Jadi balik arah Karena kalau kalian lihat ya Ini kan posisi Pada saat kita melakukan A hold D ya Karakter kita setelah ini selesainya Mendarat di sebelah kanan Sedangkan musuhnya berada di sebelah kiri Jadi untuk follow up nya otomatis Lu serangnya ke sebelah kiri juga Seperti ini Karena kalau lu follow up nya ke kanan Ya gak kena dong gitu Obviously jadi follow up nya ke sebelah kiri Dan itu efeknya ada sedikit lifter ya Angkat musuhnya seperti itu Dan ini sebenarnya juga bisa disambung ya Dengan beberapa follow up lagi Nah disini sebelum lebih lanjut Ada lagi yang pengen gue jelaskan Soal timing dari follow up Air attack nya size ya Karena untuk size ini Dia sebenarnya ada semacam timing ya Untuk input yang kita lakukan pada saat air attack Jadi lebih gampangnya kalau kalian lihat ya Ini posisi size Setelah gue pencet D tahan ya D tahan di udara seperti ini Nah dia setelah selesai menyerang Itu kan animasinya agak terangkat ya Dan itu tergantung dari timing lu Kita pencet D efeknya berbeda loh Jadi misalkan ya Kalau dia belum lompat ke atas seperti itu Kita pencet D Nah follow up nya dia bakal nendang ke atas Tetapi kalau misalkan size nya udah terangkat ya Setelah D tahan seperti tadi Nah kita kalau pencet D Itu bakal masuk ke combo air attack yang standar ya Seperti ini Jadi udah bukan follow up lagi Jadi anggaplah waktu input nya udah selesai gitu Jadi untuk jam hold D nya ini Kita ada beberapa opsi sebenarnya Kita bisa looping ya Pada saat input time nya sudah selesai Seperti ini Ataupun juga disambung dengan basic attack nya Seperti ini ya Tetapi kalau input nya terlalu cepat Efeknya bakal berbeda Seperti ini ya Dia bakal membesar Nah jadi ini follow up berikutnya ya Dari combo yang kita lakukan tadi Jadi setelah mengecil ya Dari A hold D nya tadi ya Jam hold D nya Kita bisa membesar lagi dengan pencet D tahan lagi Seperti ini Dan itu efeknya bounce ya Dan ini bisa dilakukan dari A hold D saja Seperti ini ya Ataupun dari follow up nya tadi Yang sudah ada lifter nya Jadi tergantung situasi ya Itu bisa kalian pilih gitu Mau yang dari follow up Ataupun langsung seperti ini Tapi kalau gue saranin sih Dari yang follow up lifter ini ya Karena otomatis Bounce nya jadi lebih tinggi gitu Daripada sebelumnya Nah untuk Aerial Enlargement nya tadi Itu juga ada follow up nya lagi Jadi Sabar ya Ini tutorialnya agak sedikit ribut ya Jadi setelah membesar tadi Kita juga ada beberapa follow up nya Dan follow up yang pertama Kita bisa pencet D ya Untuk lifter lagi Jadi untuk lifter nya ini Sebenarnya ada yang versi membesar Ada yang versi mengecil ya Kalau yang versi Dikombinasikan ya Seperti ini Kita pertama mengecil dulu ya Dengan jam hold D nya Ya dia bakal lifter ke atas Seperti itu Dan itu lifter nya juga Lumayan tinggi sebenarnya Jadi efeknya lumayan Terus juga untuk yang versi dash nya Seperti ini ya Dia bakal Nge bikin musuhnya bounce Seperti itu Tapi untuk timing nya ya Kalau misalkan Posisinya rendah seperti ini Agak sedikit ribut ya Karena Seperti yang dapat kalian lihat Itu hitbox nya agak sedikit kecil ya Jadi kadang-kadang Animasinya itu agak ke cancel gitu Tapi Kalau timing nya pasti bisa aja sebenarnya Nah seperti itu Tapi Kalau gue sih merekomendasikan ya Kalau pakai yang versi dash Pada saat ukuran besar Itu lebih bagus Kalau posisi kita lebih tinggi Air combo nya Jadi Misalkan dari D hold ya Seperti ini Nah kalau gitu Lebih bagus ya Daripada yang versi Hold D langsung Seperti ini Karena itu posisinya terlalu rendah Oke sekarang kita masuk ke dash attack nya Disini ada 3 hit ya 1 2 3 Disitu untuk hit ketiganya Lifter cukup tinggi Dan juga untuk hit pertamanya Itu lifter ya Untuk musuh yang faint Dan juga untuk dash attack nya sendiri Disini bisa cancel ya Cancel jump Seperti ini Di hit pertama Terus juga di hit kedua Dan juga di hit ketiga Dan karena bisa jump cancel Di hit yang ketiga Kita bisa juga lanjut ke Air attack nya Seperti ini Tapi biasanya Agak sedikit lebih susah Dan lebih mudah Kalau menggunakan yang At hold D Seperti ini Terus juga untuk Dash attack nya Disini juga ada versi Yang datang nya Jadi Dia bakal membesar Seperti ini Dan ini memakai Satu gauge ya Dari Pasif nya Dan ini juga memiliki Efek guard breaker ya Jadi misalkan musuhnya Nge-death ya Ataupun terkena S Seperti ini Terus kita Dash hold D Seperti ini Itu efeknya break ya Dan musuhnya bakal bounce Dan disini Ada lagi beberapa Follow up yang dapat dilakukan ya Pokoknya Semua serangan yang menggunakan Gauge ini Ada beberapa follow up nya Dan follow up yang pertama Yang paling gampang itu Adalah lu bisa dash ya Seperti ini Jadi Kalau karena musuh yang Sudah terbounce Seperti itu Dia bakal terbounce lagi Satu kali Dan itu bisa di follow up Ke basic attack ya Seperti ini Ataupun juga bisa Dilup lagi ya Jadi lu bisa Pencet Dia tahan lagi Untuk melakukan Guard breaker lagi Jadi misalkan Dilup bisa seperti ini Dan kalau udah gauge nya habis ya Selesai Tapi Kalau menurut gue Ini kurang efisien ya Karena damage nya sendiri Gak terlalu gede Dan itu Bakal menggunakan 4 gauge sekaligus ya Karena digunakan Sampai habis Dan follow up lainnya ya Selain yang dash tadi Kalian bisa pencet Dia lagi ya Buat lifter seperti ini Tapi untuk follow up ini Beda ya Sama yang dash ya Karena setelah kita Melakukan dash seperti ini Kita kalau pencet D Itu Input time nya udah selesai Dan dia bakal langsung Ke serangan Basic attack yang biasa Jadi sebenarnya Setelah kita melakukan Dash hold D nya ini ya Kita bisa melakukan follow up lagi Dengan hold D lagi Sebenarnya Dan ini posisinya Kita bakal mengecil ya Jadi efeknya seperti ini Kalau gue lakukan ya Dash hold D Kemudian hold D Dan ini efeknya sama Sebenarnya Seperti R hold D nya Seperti ini Yang berarti Setelah follow up D dari dash hold D Dengan hold D ini Kita bisa pencet D lagi Dash lagi Ataupun juga Air attack yang biasa Jadi follow up nya Kurang lebih sama Jadi follow up pertama Yang bisa kita lakukan Seperti ini Ya itu sama Kurang lebih seperti yang ini Tapi bedanya itu Dia mukul ya Karena kalau yang versi Hold D ya Ini kan Dia nendang ke atas ya Follow up nya Tapi kalau untuk yang dash Dia mukul ke atas Seperti ini Ya jadi Sebenarnya Kurang lebih sama sih Ya secara teknis Sebenarnya efeknya sama Cuman Di tutorial yang gue baca itu Nama serangannya berbeda ya Dan tentunya Setelah mengecil tadi Kalian bisa follow up lagi Untuk serangan membesarnya Kalau dilakukan ya Seperti ini ya Gue contohkan Ya ada follow up nya lagi Dan yang perlu diperhatikan ya Dari Pasif nya Size ini Dia pada saat mengecil ya Itu Untuk hitbox nya sendiri Juga sebenarnya Jadi kecil gitu Dan Jujur aja Kalau menurut gue Ini kombonya sangat susah Untuk dilakukan Kadang-kadang untuk serangan yang Lifter di atasnya itu Bisa gak kenal loh Sebenarnya Nah kalau terlalu cepat Malah gak kena Kayak tadi Tapi Kalau terlalu lambat pun ya Jeda input nya Berubah Jadi untuk kombo-kombonya Si size ini Sebenarnya sangat spesifik ya Dan by the way Tadi kan ada follow up nya lagi ya Setelah membesar Kita bisa pencet dia lagi Buat lifter Seperti ini Ya ada lifter nya lagi Dan juga kalian bisa Yang versi dash nya ya Seperti ini Dan ini bisa disambung Ke basic attack nya Karena dia Dash nya itu Bounce ya Dan tentunya Kalau gauge nya masih ada Ya bisa disambung lagi sih Dengan deholt nya Jadi kurang lebih Seperti ini Dan ya Walaupun ribet ya Sebenarnya kombo-kombonya Size ini Tapi kalau kalian pas berhasil Melakukan kombo nya itu Ya cukup keren sih Sebenarnya Dan tentunya Karena ini Kombinasinya kan Sangat banyak ya Dan juga cukup fleksibel Untuk penggunaan Passive data hunt nya ini Yang berarti juga Kombinasi kombo nya sendiri pun Juga sangat bervariasi Sebenarnya Pokoknya tergantung dari Kondisi kalian gitu Tergantung dari Berapa banyak gauge yang kalian punya Dan juga Tergantung dari posisi kalian Dan juga Yang makanya jago atau enggak Gitu loh Karena Kombo nya ya Emang rumit sih sebenarnya Tapi Gue bakal contohkan beberapa ya Kombo nya yang Menurut gue Cukup bagus ya Buat size ya Dan untuk Untuk counter nya disini Size ada satu ya Counter nya cukup simple Lifter seperti itu Yang bisa disambung ke Air attack Ataupun juga Air hold Oke sekarang kita masuk ke Skill nya dulu ya Yang pertama bakal kita lihat adalah Skill weapon nya Disini cukup simple ya Untuk skill weapon nya Quantum realm Disini kita bakal mengecil Seperti ini Kita bisa lari Lumayan cepat ya Dan disini pada saat kita mengecil Kita bisa pencet ya Untuk menyerang seperti itu Dan serangannya itu Bikin musuhnya stun ya Dan kita Bisa knockback cukup jauh Untuk musuhnya Dan ini Timing nya memang Enggak terlalu Apa ya Enggak terlalu lama ya Karena kalau kita Diem aja seperti ini Setelah beberapa detik Kita langsung membesar Dan untuk hit nya sendiri Disini tergantung dari Berapa lama kita mencet nya ya Karena disini kan Untuk timing perubahan Jadi enggak terlalu lama Jadi otomatis Pada saat mengecil ya Itu Diusahakan kita Pencet dia terus Seperti ini Kita cari terus Musuhnya yang ada Di dekat kita gitu Buat diserang Dan by the way Ini untuk weapon skill Juga termasuk Skill counter ya Jadi kalau kita Terkena hit Seperti ini Nah kita bisa langsung Mengecil ya Buat counter Tapi dia pada saat Lompat ya Itu enggak bisa Menyerang ya Jadi dia cuma Bisa menyerang Pada saat posisi Di darat Seperti ini Kemudian armor skill Disini cukup simple ya Atomic amplification Disini kita menjadi Besar ya Dan kita bisa Menghit musuh Sesuai dengan Magic circle Yang kita arahkan Dan disini Untuk hit nya sendiri Juga ground hit Jadi kalau musuhnya Jatuh Kita bisa langsung Serang juga Seperti ini Misalkan Ya Dan ini Durasinya juga Lumayan Dan juga untuk Hitbox nya sendiri Lumayan besar ya Jadi misalkan Musuhnya rame Seperti ini Ya ini Kenanya lumayan banyak nih Seperti ini ya Tapi ini Gue bakal ngelag banget Dan juga Ini kita bisa cancel ya Tinggal pencet ASD lagi Buat meng-cancel Skill armor nya Nah seperti ini Yang berikutnya Yang berikutnya disini Skill helm Atomic reduction Disini kita Kurang lebih sama Seperti skill weapon ya Kita menjadi kecil Seperti ini Cuma ada beberapa Perbedaan Yang pertama adalah Untuk speed nya sendiri Disini sangat cepat ya Dibandingkan Weapon nya Dan juga Untuk hit nya Disini lebih banyak ya Kalau kena musuh Secara buluntun Seperti ini Dan tentunya Ini bisa Melakukan air attack Dengan skill helm nya Karena kalau untuk Skill weapon nya Kan gak bisa ya Terus yang terakhir Skill aksesoris nya Disini Size spring nya Disini kita melempar Bom seperti ini Dan pertama Kita mengecil ya Untuk karakter kita Jadi sedikit lebih susah Untuk diserang musuh Karena ya Kita jadi kecil Nah disini kita melempar 5 bomb ya Dan bomb nya ini Kalau kena musuh Dia cuma efek Knockback Seperti itu ya Seperti ini Dan juga Hit ground ya Tapi ini ada Efek spesialnya Sebenarnya Karena kalau terkena Team ya Akan membuat teman kita Jadi kecil juga Jadi sama seperti Ukuran kita juga Dan tentunya Untuk teman kita Yang udah jadi kecil Itu dapat buff speed ya Dan juga Karena ukurannya kecil Otomatis juga Untuk musuh Ngehit teman kita Jadi lebih susah gitu Jadi Yang lumayan lah Not bad sih Kalau untuk scale Aksesorisnya ya Oke gue rasanya cukup dulu Buat di video kali ini Tentang review size Dan sekali lagi Gue mohon maaf ya Kalau di video kali ini Mungkin agak sedikit panjang Daripada biasanya Karena Ya Movesetnya size Emang banyak banget Dan memang cukup ribet ya Buat dijelaskan Jadi mohon maklum Dan gue harap Video ini bisa membantu Buat kalian-kalian semua Yang pengen menggunakan Hero size ya Jadi hero utama Yang mungkin masih bingung Bagaimana cara pakaiannya Bisa jadi lebih paham gitu Dan seperti biasa Jangan lupa pecah tombol like Jika kalian suka video ini Dan juga Jangan lupa subscribe Kalau kalian belum Dan sampai jumpa Di video berikutnya Have a nice day Sub indo by broth3rmax